Intro Sahabat Sidultu Harus diakui bahwa orang Indonesia mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh masyarakat negara dunia lainnya Jadi, jangan heran saat wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia Mereka akan terkagum-kagum bahkan mengacungkan jempolnya menyaksikan kebiasaan unik orang Indonesia Bagi masyarakat Indonesia mungkin yang dilakukan ini adalah hal yang biasa dan sangat lumrah Tapi ternyata ini menjadi hal yang aneh dan unik menurut turis asing Maka inilah 9 kebiasaan di Indonesia yang diacungi jempol turis asing Kebiasaan apa saja kaitu? Tonton terus video ini sampai habis Namun sebelumnya silahkan subscribe dulu jika belum dan tekan jempol ke atas jika Anda suka Oke? Nomor 9 Orang Indonesia memang terkenal ramah terhadap orang-orang yang baru mereka temui Apalagi dengan warga asing Misalkan ketemu bule yang menanyakan alamat Maka akan banyak orang yang bersedia membantu bahkan mengantar mereka ke tempat tujuan Keramahan yang jarang ditemui di negara lain ini membuat bule heran dan kagum dengan masyarakat Indonesia Nomor 8 Bila diperhatikan hampir tidak ada masyarakat di negara barat yang makannya hanya menggunakan tangan karena pasti akan menggunakan sendok dan garpu Sedangkan di Indonesia banyak sekali orang yang makan menggunakan tangan Apalagi saat makan masakan seperti nasi uduk plus sambal Ini yang membuat bule mengacungkan jempolnya Nomor 7 Indonesia memang sepertinya tidak bisa hidup tanpa sambal Beda sama orang asing alias bule yang tidak kuat mengkonsumsi sambal karena di lidah mereka rasanya seperti terbakar api Jadi jangan heran kalau bule akan terkagum-kagum saat melihat orang Indonesia begitu lahapnya makan pakai sambal Nomor 6 Bagi orang Indonesia Meskipun sudah makan ini dan itu namun rasanya masih belum makan kalau tidak makan nasi Sangat jarang menemukan orang-orang Indonesia yang sudah cukup puas hanya makan setik saja misalnya Bagi orang Indonesia rasanya belum mendang kalau belum makan nasi Jadi jangan kaget kalau ada bule yang heran saat melihat orang-orang di restoran makan nasi begitu banyak bahkan melebihi porsi lauk mereka Nomor 5 Bukan hanya sambal goreng namun orang Indonesia juga gemar ngunyak cabai rawit mentah Bahkan cabai mentah cocok untuk dimakan dengan berbagai jenis lauk mulai dari gorengan biasa hingga mie goreng Ini membuat para bule jadi merinding Nomor 4 Serasa mempunyai sembilan nyawa Orang Indonesia menurut para bule paling senangnya beran sembarangan padahal sudah disiapkan jembatan penyeberangan Mungkin di benak para turis kalau di negara mereka gak mungkin bakalan bisa bebas nyeberang Jadi sudah pasti bule akan sangat takjub dengan keberanian orang Indonesia yang nyeberang sembarangan ini Nomor 3 Kalau di Indonesia pasti membutuhkan air saat sedang di toilet tapi tidak dengan bule Yang mereka butuhkan adalah tisu toilet Bule hanya menemukan tisu toilet di pusat perbelanjaan besar atau tempat yang sudah berstandar internasional lainnya Jadi mungkin mereka akan bingung saat harus buang air kecil di dalam toilet rumahan karena yang mereka temukan cuma ada air Nomor 2 Ini yang membuat bule tersenyum Mungkin satu-satunya penyakit yang tidak ada di kamus adalah sakit masuk angin dan kerokan Penyakit yang satu ini memang tampaknya hanya dikenal di Indonesia Apalagi metode penyembuhannya yaitu kerokan Sama sekali belum ada dimanapun selain di bumi pertiwi Nomor 1 Tidak ada penelitian yang menyatakan asal-muasal sebutan bule pada turis asing Tentu saja, para bule ini akan bingung dengan sebutan tersebut Memang unik, tapi inilah yang membuat bangga menjadi orang Indonesia Nah, itulah 9 kebiasaan di Indonesia yang diacungi jempol turis asing Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda Dan sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton